selamat menikmati yang akan muncul pada tes P3K tahun ini baik kita langsung saja masuk pembahasan materi dan soal-soalnya ya baik Bapak Ibu, teman-teman semua jadi sebelumnya saya berharap Bapak Ibu teman-teman semua penonton setia dari channel Ruan Tentor ini agar men-subscribe terlebih dahulu kemudian video ini agar diberikan jempol suka sebagai bentuk dukungan teman-teman semua untuk channel ini ya oke nah ini adalah tips Bapak Ibu teman-teman semua untuk menghadapi nanti tes ruancara nanti ya ya jadi Bapak Ibu teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa untuk tes ruancara ini ya ini sering saya sampaikan bahwa di tes ruancara ini bukan langsung berhadapan dengan face-to-face ya dengan orang pusat namun di tes ruancara ini adalah berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang muncul di layar komputer atau di layar laptop yang digunakan untuk ujian dan nantinya akan diberikan beberapa pilihan yang menurut Bapak Ibu teman-teman semua anggap sebagai jawaban yang paling tepat ya oke jadi tes kompetensi ruancara ini sebenarnya mirip-mirip dengan tes TKP untuk tes CPNS nah ini ada tips yang bisa saya berikan pada saat nanti menghadapi tes kompetensi ruancara yaitu jadi dari nama ujiannya saja kita bisa tahu bahwa jenis ruancara ini dilakukan secara online ya tidak lagi secara langsung dalam bentuk tata muka lalu bagaimana tes wawancara P3K ini nantinya apakah wawancaranya dilakukan menggunakan zoom atau sejenisnya nah ini jawabannya tidak nah bisa dibilang tes wawancara ini mirip dengan tes TKP pada ujian SKD CPNS jadi akan ada sebuah pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda lalu Anda akan diberi 4 pilihan jawaban nah tipsnya jadi untuk pertanyaan yang berhubungan langsung dengan hal pribadi maka pilihlah jawaban yang paling bijak untuk kepentingan negara dan perang Anda sebagai pegawai pemerintah nantinya jangan jawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya jadi disini kita berikan jawaban nantinya yang sesuai dengan apa namanya keinginan pemerintah atau secara tidak langsung jawaban yang bersifat profesional ya bukan keinginan pribadi atau bukan semacam bentuk atau kasarnya ini semacam kayak bukan jawaban yang mengandung unsur curhat ya seperti itu Bapak Ibu ini kurang lebih seperti triknya nah oke nah sekarang kita lihat ya ini langsung saya berikan dalam bentuk soal-soal ya nanti Bapak Ibu yang jawab terlebih dahulu kemudian dilihat jawabannya nantinya jadi disini saya akan apa namanya jelaskan mulai dari jawaban yang paling rendah poinnya artinya kalau Bapak Ibu tentu semua pilih jawaban ini maka kecil sekali kemungkinannya ya kecil kemungkinannya untuk lulus artinya nilainya ini paling rendah nah misalkan ada soal seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat ya soalnya nah apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan ya nah bagian A disini menjadi pegawai P3K ya yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan atau bagian B sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional bagian C memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan saya atau D mungkin menjadi kepala bidang di kantor saya nah Bapak Ibu teman-teman semua tentukan jawabannya ini ya oke nah setelah itu kita lihat ya di pilihannya nah jawabannya seperti ini kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semua pilih jawaban B ya sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional maka ini mendapatkan poin yang paling rendah ya jadi nantikan kita diterima ini misalkan menjadi P3K ya visi-visi kita visi tujuan ini visi tujuan kita ini adalah ya sudah resign dan bekerja pada perusahaan artinya mungkin hanya beberapa tahun kita kerja kemudian kita berhenti ya kita kurang tahu apa jawab alasannya ya kalau misalkan poin Bapak Ibu teman-teman semua pilih jawaban C maka ini mendapatkan poin 2 yaitu memiliki jawabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan saya ya kemudian kalau misalkan kita pilih bagian D menjadi kepala di bidang kantor saya maka ini mendapatkan poin 3 dan sudah pasti jawaban yang paling maksimal adalah adalah A yaitu menjadi PGW P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya yang saya kerjakan ya oke oke kita pilih kita lanjut ya ke soal nomor 2 nah disini soalnya adalah bisa dilihat pengalaman apa yang Anda miliki di bidang formasi P3K ini ya apakah A saya sudah berpengalaman di bidang ini pada pekerjaan saya yang sebelumnya atau B saya belum cukup berpengalaman di bidang pekerjaan ini namun saya akan berusaha belajar untuk menguasainya C saya tidak memiliki pengalaman apapun hanya tertarik saja dengan formasi ini kalau bagian C ini mungkin kesannya coba-coba ya atau D saya lulusan sarjana yang berhubungan dengan bidang formasi ini nah sekarang kita lihat apa jawabannya ya nah kalau misalkan jawabannya C maka ini mendapatkan poin 1 ya ini yang kesannya hanya mungkin coba-coba ya jadi untuk apa namanya pendaftaran ataupun penerimaan seperti ini kita tidak boleh coba-coba ya kita harus serius biasanya kalau ada kesannya coba-coba itu kecil kemungkinannya untuk lulus ya kemudian untuk kalau misalkan bagian D kita pilih pilihan D maka mendapatkan poin 2 kemudian pilihan A ini mendapatkan poin 3 saya sudah berpengalaman di bidang ini pada pekerjaan saya yang sebelumnya ya nah untuk yang mendapatkan poin maksimal adalah B saya belum cukup berpengalaman di bidang pekerjaan ini namun saya akan berusaha belajar untuk mengawasainya mungkin Bapak Ibu akan terkecoh untuk pilihan A yaitu saya sudah berpengalaman di bidang ini pada pekerjaan saya yang sebelumnya ya tetapi bagian B ini paling tepat ya ini bisa dikatakan paling bagus jawabannya kenapa? karena selain ada unsur kerendahan hati kita disini ya yaitu bagian B saya belum cukup berpengalaman di bidang pekerjaan ini nah disini ada juga keinginan untuk terus belajar ya maka sehingga ini bagian B ini yang paling bagus poinnya ya paling tinggi ya oke next kita lanjut ke soal ketiga nah diperhatikan disini soal ketiga ya jika Anda diterima menjadi P3K ya berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini nah silahkan Lofa Ibu tentukan jawabannya A apakah bila suatu saat saya mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan ini pekerjaan P3K bagian B jika ada yang menawarkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi maka saya akan langsung resign bagian C bekerja hingga masa pensiun walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan bagian D jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun maka saya akan ikut nah kita lihat tiga jawaban pertama ya yaitu yang poin tiga disini adalah C bekerja hingga masa pensiun walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan tetapi yang maksimal poinnya disini adalah A bila suatu saat saya mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan P3K ya jadi hidup itu pilihan ya Pak Ibu tentu semua tentunya manusiawi banget kalau misalkan ada yang kita lihat lebih bagus lagi ya biasanya seperti itu ya bagian C oke bekerja hingga masa pensiun walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan tetapi disini bagian A ini pilihan yang lebih baik ini ya kita lihat ya mungkin apa namanya ada juga luwungan ya dari pemerintah misalkan untuk contoh saja ya contoh saja ini contoh kasus misalkan BUMN misalkan ya nah itu kan lebih apa ya namanya bukan dikatakan itu lebih apa ya dari sisi kesejahteraan misalkan ya ataupun dibanding pegawai swasta lainnya ataupun misalkan pegawai P3K ini ya tentunya dikembalikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua ya makanya saya katakan tadi hidup itu adalah pilihan yang menjalannya adalah Bapak Ibu teman-teman semua tentunya dengan segala risiko yang akan muncul di belakang ya oke nah nomor 4 diperhatikan ya apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan P3K ini nah apa prinsipnya Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu pegang untuk melamar menjadi PGW P3K ini ya prinsip bukan ya kurang lebih seperti itu ya nah bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah wah ini ya bagian B saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti kemudian saya hanya akan bekerja sudah sudah yang standar saja bagian C ya bagian D saya akan menjadi P3K yang profesional di bidang yang saya kerjakan nah kita lihat tiga jawaban pertama ya yang paling apa namanya mendapatkan poin 3 di sini adalah yang B saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti yang paling maksimal di sini adalah D ya yaitu saya akan menjadi PGW P3K yang profesional di bidang yang saya profesional ya di bidang yang saya kerjakan oke oh ini sudah langsung ya bagian nomor 5 apabila Anda berada pada kondisi dipaksa untuk menerima suap apa yang akan Anda lakukan ya apakah menerima dan segera melaporkannya pada pihak yang berundang di dalam organisasi atau B menerimanya dan memberikannya pada panti asuan sebagai sumbangan wah ini ceritanya ya misalkan kita menerima suap ya kemudian kita terima suap tersebut ya kita terima suap tersebut kemudian diberikan kepada panti asuan ya sebagai sumbangan nah ini bisa tidak seperti itu bapak ibu ya bagian C menolak jika bentuk paksaannya tidak membahayakan keselamatan jiwa D terima saja dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa nah kita lihat ya jawaban-jawabannya seperti ini ya yang paling maksimal poinnya disini adalah C menolak jika bentuk paksaannya tidak membahayakan keselamatan jiwa ya oke nomor enam diperhatikan nah nah nilai yang paling dijunjung oleh seseorang P3K adalah integritas ya atau kejujuran ya nah apakah Anda sudah memiliki nilai tersebut ya A A saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya B tekanan sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga ya ini ya tergantung orang lain ya kalau orang lain berintegritas maka kita juga berintegritas kalau orang lain tidak maka kita juga tidak kemudian bagian C saya tidak konsisten berintegritas namun juga tidak pernah bermaksud berperlaku menyimpang D saya orangnya berintegritas namun terkadang berperlaku menyimpang jika ada kesempatan nah kita lihat jawaban-jawabannya ya yang mendapatkan poin maksimal di sini adalah A saat ini mungkin saya belum sepenuhnya berintegritas namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap berlaku saya lagi-lagi ini mungkin ini bisa dikatakan sikap kerendahan hati ya dari seorang ya untuk mengatakan bahwa saya mungkin belum sepenuhnya berintegritas namun kita selalu berupaya untuk menjadikan dari kita sebagai orang yang berintegritas ya nomor 7 kita lanjut nah apa arti bekerja untuk Anda ya apakah bekerja itu untuk mendapatkan uang untuk berlangsung yang hidup sehari-hari atau bekerja itu sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang lain D E.C. bekerja itu adalah agar tidak malu menjadi pengangguran D. bekerja itu sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri tentunya bekerja itu adalah sarana untuk mencari nafkah ya agar tidak menjadi beban bagi orang lain ya dimana-mana kalau orang bekerja itu pasti yang pertama adalah untuk mencari nafkah ya apakah nafkah untuk diri sendiri atau nafkah untuk orang lain atau nafkah untuk keluarga kita ya seperti itu ya dimana-mana oke mungkin ada jawabannya D ya karena ini poin tertinggi kedua sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri tapi ujung-ujungnya adalah kita untuk kita gunakan ini semua untuk mencari nafkah ya oke hidup nafkah ya oke bercanda ya kita lanjut ke soal nomor 8 ya diperhatikan nah nomor 8 disini apa pendapat anda tentang korupsi apakah korupsi itu lakukan saja jika dipaksa dan diancam atau memang sama sekali tidak boleh C boleh saja asalkan atasan juga melakukannya D boleh saja asalkan jumlahnya hanya sedikit pada dasarnya korupsi itu sama sekali tidak boleh dilakukan ya oke kemudian B B nomor 9 ya kita lanjut nomor 9 apa yang akan anda lakukan jika suatu saat anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintahan ini A apakah resign dan mencari kehidupan yang lebih baik B meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain C mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai D saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak akan jenuh ya jadi kalau kita mencintai pekerjaan kita itu sebenarnya karena kita ahli di pekerjaan itu sehingga kita tidak akan pernah jenuh dengan pekerjaan yang kita jalani sehingga ini jawabannya adalah D oke Bapak Ibu untuk soal terakhir ini saya belum sampaikan jawaban-jawabannya ya yang mana yang mendapatkan poin maksimal apakah A, B, C, D, E nanti saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajakkan soal ini ya nomor 10 apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan P3K ini silahkan Bapak Ibu dibaca terlebih dahulu kemudian tentukan jawabannya dan seperti biasa kirimkan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini ingat agar video ini di share ya dibagikan ke rekan-rekan kita sama pejuang P3K dan saya mendoakan Bapak Ibu teman-teman semua yang nonton channel ini ya yang video ini di channel ini agar dimudahkan selalu urusannya ya terutama nanti pada saat ujian dimudahkan pada saat menjawab soal-soal dan diberikan kelulusan pada saat pengumuman penerimaan P3K tahun ini ya dan menjadi sumber salah satu sumber kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua ya oke Bapak Ibu saya kira sampai disini ya terima kasih banyak atas perhatiannya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua terutama pada diri saya pribadi saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sub indo by broth3rmax